Bungkus aja udah merasai perutnya udah enak kan, jalan gak sakit. Karena saya terus jalan itu sampai medan di perut sakit. Ngelak aja itu pelan-pelan karena memang sakit banget pelih. Di belakang di perut kayaknya di perus-perus begitu. Minum kedua udah mendingan langsung saya berpikir, saya obat dokter lepas total aja. Lepas total saya. Dalam seminggu saya minum di muhim, sehari dua bungkus, berturut-turut, semakin baik, semakin baik. Sejak itu saya gak ada di tas saya obat dokter lagi. Tapi selalu apa, hemohim ters saya, boleh diceng aja. Karena kemarin-kemarin kalau saya tadi lapan, kayak kemarin saya kelihara itu makan siangnya jam 3. Jam 1an perut saya udah laper. Saya minum hemohim aja, tenyang, sampai 1-2 jam. Serius, jadi lampunya laki ya, kenapa-kenapa gitu. Jadi temen saya bilang, gila tapi hemohim kan lumayan ya, kamu minum itu udah kayak makan siang sepukus juga. Tapi aku bilang daripada aku ke dokter, sekali ke dokter aku tuh udah mau dibilang traumanya. Dalam satu minggu itu aku bisa masuk tiga rumah sakit. Rumah sakit omni, keluar, masuk fluid, keluar, masuk lagi siloan. Akhirnya sembuhnya masuk rumah sakit yang di Malaysia. Sampai saya dokter Malaysia itu harus pakai tulsi roda masuknya. Jadi udah trauma kan ngomongin rumah sakit. Jadi bagaimana hemohim itu murah, bukannya mahal. Karena kondisi saya memang membutuhkan gitu loh. Hemohim itu juga, tentu lo ya Tunggu, sorry. Hemohim itu untuk vegetarian boleh ya. Karena dia dari tanaman. Angelica 3, itu bacanya gak susah deh ya. Hemohim tau ya dari tanaman aja, tapi terus bacanya gak susah. Kalau saya baca juga gak mungkin kita apa-apa gitu. Dari tidak tanaman dan orang yang vegetarian boleh diminum. Jadi gak ada efek samping yang jeleknya, tapi pasti lebih kebagusnya. Cuma gak semua orang, kayak saya yang minum dua buku selalu kelihatan hasil. Tiap orang beda-beda. Ada yang minum setelah bok kecil, setelah bok besar, itu minum bok kecil baru terasa. Ada temen itu minum lima bok aja selama 6 bulan, itu gak pernah men. Terus habis minum jadi men. Yang miyum, habis operasi miyum, belum sempat operasi miyum, sorry. Belum sempat operasi miyum, mengecil. Ada yang habis operasi miyum, terus bermasalah di mennya, minum juga mennya lancar. Jadi jangan takut ya kalau misalnya minum hemohim, terus efeknya jadi mennya lancar. Terus jadi lebih banyak, itu jangan khawatir. Terus apalagi kalau misalnya, aku juga sakit pinggang lumayan parah ya. Tadi ada salah satu bilang saya alaf ya, itu aku bilang pasti bisa. Karena apa? Aku sakit pinggangnya lumayan parah. Karena apa? Aku pernah jatuh dari tang, itu saking ininya ya. Demen ngecet, saya ngecet sendiri. Jadi ngecet pakai tangga, terus ngecet-ngecet jatuh. Jatuh dan kena tulang ekor. Kena tulang ekor pas di tangganya itu, di bawah tangga. Jadi sejak itu aku seminggu gak jalan, tapi gak berdi urut gitu. Jadi tambah parah. Terus aku sampai udah ke Taiwan, kata aku ke dokter, dokter bilang ini sarafnya dijembit. Sarafnya gak beres, harus dioperasi. Aku gak mau operasi. Jadi aku pakai cara aku puntur gitu loh. Jadi ke Taiwan itu aku puntur, ya korang sekali aku puntur aja semua. Karena dia ditusuk, sakit banget dia ditusuk, diambil darahnya, disedot, dibakar. Jadi sampai 2-3 kali, saya lakukan sampai 3 kali ya, katanya lebih bisa sembuh total. Saya lakukan memang sembuh, tapi hanya waktu 3 bulan aja. Gak kemudian dateng lagi. Jadi apalagi kalau mau dateng lagi itu, itu pinggang kayak mau patah, benar-benar sakit balik. Dan aku gak rasa kalau misalnya pinggang aku udah mendingan. Asal bangun tidur dulu kan selalu bangun tidur, goyang aja sakit, bangunnya sakit. Baru belakangnya ini ada memban aku sakit pinggang juga gitu. Dia bilang, eh kayaknya itu bisa bawa saraf juga ya. Saya minum, kok kayaknya sarafnya ada yang kayak semut-semut gitu, katanya gitu. Oh, emang bisa ya bawa saraf ya. Pantes tuh kayaknya gue baru-baru belakang itu pinggang gue udah gak sakit lagi. Jadi aku bilang, bisa bawa saraf, karena udah dibuktiin.